Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para penonton dimanapun kalian berada Kali ini kita kembali lagi di acara Haji online bareng Kiai bersama Cak Ihwanul Mutakin Tentunya jangan lupa bahwa acara ini Disponsori oleh Lab Persada Lumajang Untuk mempersingkat waktu Langsung saja kita serahkan kepada pemateri kita Kepada Cak Ihwan dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukur lahu la hawla wa la quwwata illa billah Assalatu wassalamu ala rasulillah Para pemirsa LTNNU dimanapun berada Tak terasa bulan Ramadan sudah menginjak Hari yang cukup panjang Ini sudah hari keberapa Mas Irfan? Sudah hari ke-11 jam Sudah hari ke-11 dan terima kasih kepada teman-teman LTNNU yang tetap istikomah Menyiarkan acara kajian-kajian di sore menjelang Berbuka puasa Itu artinya ngabuburit kita di depan kamera-kameranya masing-masing Puji syukur kehadiran Allah Sore ini kita ketemu di channel LTNNU Lumajang Yang akan kita kaji dan akan kita diskusikan di sore hari ini adalah Mencari ilmu sebenarnya di bulan Ramadan Begitu Mas Irfan ya? Ya betul ya Dengan sesuai dengan temanya tadi Keutamaan cari ilmu di bulan Ramadan Baik Saya kira sudah makfum Tema-tema seputar mencari ilmu dan lain-lain yang berhubungan dengan ilmu Itu sudah makfum Dan sudah masyur Hampir semua masyarakat dan hampir semua alim ulama Bahkan para mubalik menyampaikan hal itu di banyak tempat Oke tak mengapa kita akan mencoba membincang ulang Mendiskusikan ulang Sekedar merefresh dan merecast Mengingat kembali kira-kira Apa sebenarnya Diskursus yang sedang berkembang hari ini Dan yang lalu hari ini Dan kira-kira bagaimana hubungan antara ilmu itu dengan Ramadan Nah pertama Ada dua kitab yang menjadi rujukan materi diskusi yang ini ya Sore hari ini Pertama adalah kitabnya Mbah Hashim Ash'ari Ada bul alim wal muta'alim Yang kedua adalah kitab Ihya'ul muddin yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali Di dua kitab ini Warga Nahdutul Ulama Umat Muslim secara umum Banyak mencari sumber referensi berkenaan dengan Bagaimana ilmu itu diperoleh Apa saja klasifikasi ilmu pengetahuan Dan sebenarnya bagaimana hakikat ilmu itu sendiri Nah jika melihat kitab adabul alim wal muta'alim Mungkin orang bertanya Kenapa kajiannya harus menggunakan kitab adabul alim wal muta'alim Pertama saya mau bicara begini Bahwa Sosok Kihasim Ash'ari Bagi warga Nahdutul Ulama Sebagai masyarakat Dengan Sebagai organisasi kemasyarakatan Dengan jumlah umat yang cukup banyak Hasil survei beberapa teman-teman Al-Fara itu menyebut Di atas angka 40% Dari total umat muslim di Indonesia Menyebutkan bahwa Pengaruh Kihasim Ash'ari di Indonesia itu cukup besar Apalagi dalam catatan sejarah Beliau Dianggap sebagai Kutbul Ulama Di abad 1920 Maka Ketika membincang Kitab-kitab karya Kihasim Ash'ari Maka akan menjadi sangat wajar Kalau mau spesifik Dan mau serius Ada beberapa yang ditulis oleh Muhammad Asad Judulnya itu Al-Alamah Muhammad Hasim Ash'ari Wadi'lubnat istiqlali Indonesia Itu ditulis secara khusus Siapa Kihasim Dan siapa teman-temannya Dan seterusnya Nah Kita kembali ke bab mencari ilmu Di bagian Apa pentingnya Dan kenapa ilmu itu dibahas Di bagian pertama Kitab itu disebutkan bahwa Kihasim Ash'ari Mengutip Ayat Al-Quran Jadi itu menunjukkan Betapa penghargaan yang tinggi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Orang-orang yang memiliki ilmu Dilanjutkan waktu itu Bahwa orang yang mencari ilmu itu Ya itu sebenarnya menuju jalan ke surga Mas Irfan Menuju langsung Apa Semacam Masuk surga jalur prestasi Gitu ya Ya Nanti keutamaan-keutamaan itu akan Tapi gambarannya adalah Bahwa Ilmu itu Orang yang mencari ilmu Orang yang mengamalkan ilmu Dan orang yang mengajarkan ilmu Itu memang berada pada posisi Dan derajat yang Cukup tinggi Bahkan Kihasim itu Sampai nulis itu Jadi derajatnya Ulama itu Di atasnya orang mu'min itu 700 Jauh sekali ya Jauh sekali Dan di antara 700 Derajat itu Antara 2 derajatnya itu Adalah 500 tahun Ini Bayangkan ini betapa Orang berilmu itu Luar biasa Nah Gak kebayang 500 tahun Itu dia Nah bagaimana dengan bulan Ramadan Sebenarnya keutamaan-keutamaan Di bulan Ramadan Amalan-amalan yang sudah di Yang sunnah dilakukan di bulan Ramadan Dan menjadi keutamaan Itu sudah banyak dibahas Dan Tentunya juga Apa Di pemateri-pemateri sebelumnya Di channel yang sama itu juga disebutkan Jadi kalau saya menyebutkan Dan mengistilahkan Bahwa bulan Ramadan itu Big sale sebenarnya Promosi besar-besaran Allah SWT Kepada umatnya Akan dijanjikan Berlipat ganda Akan banyak sekali Kita kerjakan Dapat balasan sekian Kita dapat balasan sekian Itu artinya Mencari ilmu pun Itu memperoleh Posisi yang sama Bagaimana Big sale-big sale yang lain itu Jadi Semacam big sale Promo akhir tahun gitu ya Bayangkan Satu malam itu Serupa dengan seribu bulan Itu dimana itu bisa didapat Makanya Katanya ulama Ukuran orang beribadah Dan tidak Orang berilmu dan tidak Itu ukurannya Ya di bulan Ramadan Kalau bulan Ramadan itu Serkep mencari promosi Mencari barang gratisan Yang dilipat gandakan itu Ya insya Allah Di bulan yang lain itu Sama Kita bayangkan kita sendiri lah ya Jadi kalau kita dengar Telinga ini gratisan Wah ini Langsung mendadak Dalam tanda kutip Goblok ya Apa gratis Itu langsung dicari Nah apalagi ini Cuma-cuma Banyak sekali Ibadah-ibadah Begitu kira-kira Kita kembali ke Perihal ilmu Di kitab Durotun Nasihin itu Dijelaskan bahwa Apa sebenarnya Imbalan Kemudian Hadiah lah Yang akan diberikan Oleh Allah SWT Kepada orang yang hadir Di majlis-majlis ilmu Terutama di bulan Ramadan Dalam kitab Durotun Nasihin itu Disebutkan Man hadorah Majlis al-ilmi Fi Ramadan Kataballahu ta'ala Lahu Bikulli kodami ibadah Sana Wayakun ma'itah Tal'am Jadi Siapa yang hadir Di majlis ilmu Di bulan Ramadan ini Kataballahu ta'ala Bikulli kodami ibadah Jadi Allah akan mencatat Di setiap langkahnya itu Setahun Sana Itu Sama dengan Ibadah setahun Wayakun ma'itah Tal'arish Dan akan dijanjikan oleh Allah SWT Untuk bersama dengan Allah Di bawah arish Itu Betapa keutamaan Keutamaan Orang Belajar Terutama di bulan Ramadan Jadi ada dua keutamaan Posisi orang Mencari ilmunya saja Sudah Sangat utama Waktunya Itu juga utama Seperti kita tahu ya Semua makhum dan masyur Allah itu memberi Dimensi keistimewaan Kepada sesuatu itu Berbeda-beda Ada sesuatu itu Diberi keutamaan Karena tempat Misalnya Raudah Dan teras halaman kita Itu sudah pasti Lebih mulia raudah Karena tempatnya Atau Waktunya Di bulan puasa Dan tidak Jadi Dimensi keistimewaan Yang diberikan oleh Allah SWT Itu macam-macam Ada yang Keutamaan itu Diberikan karena waktu Ada Seperti Seperti gamalam Seperti di Hari Arofa Kemudian Di banyak tempat Seperti juga Di bulan puasa Ada juga Keutamaan itu Diberikan karena tempat Misalnya Raudah itu Pasti lebih mulia Dari lapangan Cepak bola Kira-kira Begitu Jadi Selama bulan Ramadhan ini Kalau dibarkan Cuci gudang Pahala itu Selain Biksel Juga bisa dapat Bonus Sudah gila-gilaan Saya kira Pemirsa tahu Semua itu Sudah disebut Semua orang Yang paling Dicari Di bulan Ramadhan Yang ditunggu Di bulan Ramadhan Bikselnya itu Besar-besarnya itu Satu malam Diserupakan Dengan seribu bulan Orang tentu Belum bisa hidup Cukup lama Sampai seribu bulan Tapi Bisa sekali dapat itu Luar biasa Nah Berikutnya Bagaimana Keutamaan orang Yang mencari ilmu Dan orang yang Sedang belajar Dalam kitab Al-Mu'jamul-Kabir Rasulullah itu Rasulullah itu Pernah ditanya oleh Sahabat Sahabat itu Bertanya begini Nabi pernah Menyampaikan begini Jika kamu melihat Taman-taman surga Maka kamu duduk Di situ Katanya Rasulullah Fakilah Kemudian Diucapkan Sahabat bertanya Mariyadul Jannah Ya Rasulullah Kira-kira begitu Mariyadul Jannah Apa Taman surga itu Ya Rasul Dan Nabi menjawab Halak Halak Zikr Yakni Majlis-majlis ilmu Tempat-tempatnya Orang yang berilmu Itu betapa Gambaran Rasulullah Terhadap Forum Tempat Majlis Dimana ilmu Itu disampaikan Itu diumpamakan Oleh Rasulullah Sebagai Riyadul Jannah Sebagai Taman ya Sebagai taman Di surga Nah begitu Kira-kira Mas Irwan Seperti taman Surga Gitu lah ya Bagi Majlis Semula Terus Bagaimana Menurut Cak Ihwan Tentang Kan Kita Biasanya nih ya Yang dari pesantren Itu kan Ngajinya di pesantren Dan sekarang Sudah banyak Kayak kita nih ya Kayak kita nih Cak Ihwan Kita ngaji online Kita ngajinya online lah Terus Bagaimana Apa Hukum Komen Hadir Di komentarnya LTN Kayak sebelum-sebelumnya Ada yang hadir Hadir Apa itu juga Sama Pahalanya Seperti yang disampaikan Cak Ihwan Barusan Iya Jadi Majlis ilmu Itu apa Begitu Namanya Majlis itu Sebenarnya Dari kata jelasah Tempat duduk Majlis itu Berarti tempat Dimana itu duduk Itu gambaran Sederhananya Dimana orang Berkumpul-kumpul Kemudian Membahas Ilmu Kemudian Mengupgrade Pengetahuannya Dan lain-lain Yang berhubungan Dengan ini Itu namanya Majlis Nah Kondisinya Sekarang ini Sedang berbeda Pandemi Covid Berapa 19 kan Pandemi Covid 19 ini Menuntut Kita untuk Melakukan Kreativitas Jadi Komen hadir Saja Ya pasti Belum cukup Tapi komen Hadir Mengikuti Kemudian Menyimak Ya itu Ibarotun Di majlis ilmu Itu ya sudah Sama Majlis-majlis ilmu Hanya saja Memang Kenapa Hadir di majlis ilmu Hadir bertatap Buka dengan guru Itu Memang sangat Utama Ya itu bedanya Guru itu Dengan google Jadi Kalau ilmu Pengetahuan Ilmu dan pengetahuan Itu kan berbeda Mas Irvanya Ya Ilmu dan pengetahuan Itu berbeda Jadi Kalau Pengetahuan itu Sesuatu yang Kita ketahui Dari indera kita Tapi kalau ilmu Itu sudah Susunan Apa namanya Teori Jadi Kumpulan-kumpulan Pengetahuan itu Bahkan kalau di KBBI ya Itu disebut Kumpulan-kumpulan Pengetahuan itu Ya ilmu Nah Itu Maksudnya bahwa Orang yang Mencari Ilmu pengetahuan Dimanapun itu Berada Bertatap muka Dengan gurunya Itu maknanya Selain mencari ilmu Juga silaturah Nah itu Tadi saya sebut Bedanya dengan google Itu apa Ya di google Kita bisa dapat Pengetahuan yang banyak Sekali Apa yang tidak ada Di google ya Dari yang paling halal Sampai paling haram Itu ada Tapi apakah google Menjalankan ahlak Itu sebenarnya ending Dari kajian Dan diskusi kita Di sore hari Oke Jadi Google bisa Menyampaikan informasi Dan pengetahuan Karena pengetahuan itu kan Kumpulan informasi-informasi Tapi google Tidak bisa memberikan ahlak Ya kan Orang sambil Di kamar mandi Google mana tau Dia Dia menyampaikan Seperti apa Karena Al-akhlak Qoblal ilmu Itu Ya itu betul Baik kami Akan lanjutkan Beberapa hal Yang berhubungan Dengan ilmu Nah Ketika semua Ulama sepakat Bahwa orang Mempelajari Dan belajar Itu memiliki Posisi keutaman Yang cukup besar Di dalam kitab Yang sama Ki Hasim itu Menyebut bahwa Mengutip pendapatnya Imam Atok Seorang tabiin besar Imam Ki Hasim Asyari Menyebut Ko la apa Yang disebut Majlis-majlis ilmu Itu kenapa Sangat luar biasa Kemudian dijelaskan Oleh Imam Atok Apa sebenarnya Majlis-majlis Dan kenapa Majlis-majlis ilmu Itu orang mencari ilmu Itu bisa menjadi Sangat utama Ko la apa Hiya majalisul halali Menurut Imam Atok itu Kenapa Majlis-majlis ilmu Itu menjadi penting Karena Hiya majalisul halali Di tempat itu Kita bisa tahu Halal Wal harami dan haram Di tempat itu Kita bisa tahu Halal haram Wa kaifat ashtari Dan kita bisa tahu Bagaimana cara Membeli yang benar Kaifat usholi Dan anda bisa tahu Bagaimana cara Solat yang baik Kaifat ushakti Bagaimana Bersakat anda tahu Wa kaifat hangkihu Bagaimana cara anda Menikah pun juga Di majlis-majlis Ini kalau Menikah ini Saya juga Gimana gitu Oh iya Tapi tak perlu diratapi Itu harus diusahakan Masih Insya Allah Jadi bahkan Imam Zain itu Menambahkan begini Iklam Anad dinal islami Kaimun Ala asasila ilmi Wal ma'rifah Ketahuilah bahwa Agama islam itu Kaimun Ala asasila ilmi Dasarnya itu Ya ilmu Wal ma'rifah Fala yang bagi Lil muslimi Ayyakuna ba'idan An nuril ilmi Maka setiap orang Muslim itu Tidak dianjurkan Untuk tidak berilmu Jadi harus berilmu Sekalipun dalam kondisi Yang sedang tidak baik Seperti Hari ini ya Covid-19 ini Kita Terus Harus Tetap Mencari ilmu Karena Itu Minal ma'rifah Begitu kira-kira Mas Irfan Jadi Untuk istilah itu Enakan Untuk sekarang ini Mencari ilmu itu Minal ma'rifah Lati saja ya Cak Irfan Daripada carilah ilmu Sampai ke negeri Cina Karena di Wuhan itu Sudah sumbernya Covid Gimana istilahnya Ya secara Kasar ya Cina itu Dalam Sudut pandang Yang lain Dimaknai Sebagai sesuatu Yang berperadaban Itu berarti Kita layak Belajar kepada Siapapun yang Berperadaban yang baik Itu ada yang Lebih ekstrim loh ya Walaupun saya Tak mau sebut Ini hadis Atau bukan Jadi Utlubun ilma Walau bis fin Itu Walau bis fin Ya bis fin Sin itu Sebagian orang Menyebut bukan Cina itu Tapi fin itu Silent Itu ya Urusan lain Karena juga Tak bisa Di Di Pertamu Jawabkan Sumbernya Nah Pertanyaannya Begini Ketika orang Sudah tahu Semua ulama Menyampaikan Ilmu itu Hukumnya wajib Pahalanya Begini Keutamaannya Begini Bahwa orang Yang mencari Ilmu itu Begini Luar biasa Kita bisa Buka sendiri Di beberapa Kitab Banyak kitab Yang menjelaskan Soal itu Terus Yang akan Dipelajari Ilmu Opo Nah Ilmu apa Kira-kira Yang akan Dipelajari Nah Begitu Mas Irfan Nah Berkaitan Dengan Ini Hujatul Islam Imam Al-Ghazali Dalam Beberapa Kitabnya Terutama Di kitab Yahya Ul-Muddin Di bab Pertama Itu menyebut Dan membagi Dibagi oleh Imam Al-Ghazali Itu di Klasifikasi Soal Pendapat Orang Mengenai Ini Silahkan Memiliki pendapat Yang berbeda-beda Tetapi Saya menyampaikan Bahwa Di dalam kitab Itu Disebutkan Bahwa Imam Al-Ghazali Menyampaikan Bahwa Ilmu itu Macamnya banyak Dibagi-bagi Misalnya Begini Menurut Imam Al-Ghazali Ilmu itu Ada yang Ilmu syariah Ada yang ilmu Akliah 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 Bukan Akliah Syariah itu Semacam Religi Kemudian Akliah itu Semacam Nalar Jadi Misalnya Yang dikategorisasi Oleh Imam Al-Ghazali Sebagai ilmu Syariah itu Misalnya Ilmu tentang Eskatologi Tentang Akhraat Ilmu tentang Tauhid Sebagai sumber Religiositas Jadi Itu Macam-macam Ilmu Kemudian Yang disebut Ilmu Akliat Misalnya Ilmu Intelektual Ilmu Matematika Ilmu Alam Ilmu Metafisik Sekalipun Dalam Dua Pembagian Ilmu Syariah Dan Ilmu Intelektual Ini Ilmu Akliah Itu Imam Al-Ghazali Juga Membagi Tapi Secara Umum Imam Al-Ghazali Membagi Ilmu Itu Pertama Sebagai Ilmu Syariah Dan Akliat Yang Kedua Imam Al-Ghazil Menyebut Ilmu Itu Ilmu Khuduri Dan Ilmu Husuli Yang Paling Familiar Di Telinga Kita Imam Al-Ghazali Menyebut Ilmu Itu Ada Dua Ilmu Fardu'ain Dan Ilmu Fardu'kifayah Fardu'ai Dan Kifayah Misalnya Fardu'ain Seperti Apa Katanya Imam Ghazali Ilmu Yang Disebut Sebagai Ilmu Fardu'ain Itu Adalah Ilmu Yang Menjadikan Ibadah Kita Sah Itu Juga Diperkuat Oleh Sheikh Malibari Yang Menyebut Bahwa Yang Kategorisasi Bahwa Ilmu Itu Hukumnya Wajib Kalau Fardu'ain Itu Berarti Wajib Pada Setiap Individu Namanya Fardu'ain Setiap Orang Wajib Melakukan Kenapa Imam Al-Ghazali Menyampaikan Begitu Nah Sheikh Malibari Itu Merinci Dan Menyebutkan Yang Disebut Fardu'ain Oleh Imam Wajib Itu Begini Pertama Itu Menjadi Fardu Karena Kalau Ilmu Itu Tidak Dijalankan Ibadahnya Tidak Akan Sah Misalnya Ilmu Tentang Sholat Itu Pasti Wajib Karena Kalau Kita Tak Bisa Ilmu Tentang Sholat Maka Tak Sah Yang Kedua Ilmu Yang Membuat Anda Meyakini Akhidah Itu Berarti Ilmu Tauhid Katanya Sheikh Malibari Kemudian Yang Ketiga Ilmu Yang Menjadikan Hati Itu Bersih Tiga Tiganya Itu Hukumnya Fardu'ain Karena Kalau Tidak Ada Tiga Ini Asasuddin Dasar Dasar Agama Tidak Bisa Dijalankan Itu Katanya Sheikh Malibari Yang Kedua Ada Fardu Kifaya Kalau Fardu Kifaya Itu Berarti Tidak Semua Orang Wajib Cukup Tidak Semua Orang Wajib Itu Cukup Irfan Saja Misalnya Di Lumajang Cukup Irfan Saja Atau Cukup Siapa Itu Sudah Cukup Apa Itu Katanya Imam Ghazali Bahwa Fardu Kifaya Itu Adalah Yang Membuat Eksistensi Dunia Ini Tetap Ada Eksistensi Itu Dimaksud Untuk Sustainability Keberlanjutan Umat Manusia Misalnya Ilmu Kedokteran Itu Menjadi Wajib Karena Kalau Orang Tak Tahu Ilmu Kedokteran Itu Tak Bisa Tahu Caranya Menjaga Kesehatan Itu Berarti Ilmu Kedokteran Itu Hukumnya Fardu Kifaya Katanya Imam Kifaya Dari 100 Orang Dua Orang Sudah Cukup Itu Tak Semuanya Itu Harus Tahu Nah Kira-kira Begitu Berarti Seperti Ilmu Pelajaran Tentang Media Itu Termasuk Fardu Kifaya Ya Cah Ihwan Karena Kalau Tidak Ada Media Kita Tidak Bisa Melakukan Ngaji Online Seperti Ini Mungkin Ya Betul Jadi Seperti Apa Kemudian Posisioning Beberapa Ulama Menyebut Kebutuhannya Itu Tergantung Pada Kondisi Seseorang Dan Kondisi Masyarakat Di Suatu Tempat Itu Jika Tempat Itu Membutuhkan Media Daring Seperti Ini Dan Hanya-hanya Teman-teman Dan Tidak Ada Misalnya Tak Ada Lagi Kecuali Teman-teman LPN Maka Hukumnya Teman-teman LPN Menjadi Wajib Wajib Bagi LPN Itu Katanya Memang Bozali Bukan Cita Saya Karena Eksistensi Misalnya Ilmu Matematika Itu Untuk Perdagangan Ilmu Media Dan Komunikasi Untuk PR Dan Tablighan Bisa Begitu Jadi Memang sudut pandang Al-Ghazali itu Sudut pandang Imam Al-Ghazali Dan secara umum Diikuti oleh seluruh orang Di dunia dan di Indonesia Terutama Memang agak berbeda Dengan konsep Pendidikan Ilmu Dan pendidikan Modern Karena di akhir Dan di banyak tulisan Disebutkan bahwa Ending Akhir Dari orang Mencari ilmu Itu apa Sebenarnya Katanya Imam Gozali Ilmu Itu Harus Ada Proses Yang menghubungkan Antara manusia Dengan Tuhannya Jadi ilmu Itu Harus Endingnya Itu Harus Mendekatkan Diri Pada Tuhannya Selama orang itu Tidak mendekatkan diri Ya berarti Tidak bermanfaat Nah itu Itu berarti Bahwa implikasi Positif Antara Manusia Abdun Kepada Kholik Kepada Allah Pada Itu Prosesnya Menuju ke sana Itu ilmu Dan katanya Imam Gozali Ya tujuan ilmu Itu ya hanya itu Karena siapa kita Dan akan kembali Kemana Ya itu tujuannya Itu artinya Ilmu apapun Itu tidak ada gunanya Kalau Ending dan tujuannya itu Bukan Dimartotilah Dan mendekatkan hubungan Antara manusia Dengan Dengan Tuhan Begitu Begitu Kepertanyaan Namun Sebelum Kita Mengarah Kepertanyaan Ini ada hal yang Menarik Tadi yang saya Dengar Yang saya dengarkan Dari Chai Hwan Bahwa Meskipun Karena Situasi yang tidak Memungkinkan Adanya Covid-19 ini Yaitu Next Online ini Pahalanya Juga Dapat Big Sale Kayak tadi ya Diibaratkan dengan itu Juga bisa dapat Big Sale Jadi PCLTNU Lumajang Tidak akan ada Capek-capeknya Untuk pemirsa Semuanya Ngajak Pemirsa Semuanya Ngaji Bagi barang KIAI Setiap hari Selama bulan Ramadan Di Fanspec PC Di Fanspec TNNU Lumajang Bagi Pemirsa Semuanya Jangan lupa Stay tuned Setiap harinya Kalau ingin Ngaji Berlipat-lipat Ganda Pahalanya Tetap Stay tuned Dan juga Jangan lupa Khusus Hari ini Hari ini Terakhir Pemirsa Di Rumah Berkesempatan Untuk Mendapatkan Voucher Senilai Rp50.000 Dan Rp100.000 Untuk Dua orang Pemenang Karena Kegiatan ini Disponsori oleh Gadget Service Center Lab Persada Lumajang Nah Bagi pemirsa Di Rumah Yang ingin Bertanya Silahkan Langsung Klik Komen Di bawah Katanya Caihwan Tadi Hanya Klik Komentar Hadir Di Apa Di bawah Di kolom komentar Itu tidak dapat Pahala Seperti yang disampaikan Tadi Kecuali Klik Hadir Di bawah Bertanya Juga Dan yang Paling utama Tonton Acaranya Sampai Selesai Dari Jam 4 Sampai Jam 5 Sore Selama Bulan Ramadan Silahkan Bagi Pemirsa Di Rumah Yang ingin Bertanya Ya Caihwan Mungkin Apa Selama Bulan Puasa Dan juga Ada pandemi Covid Ya Caihwan Kira Kira Menurut Caihwan Kan kita Itu Seperti yang Disampaikan Tadi Ngaji Di rumah Itu Ada Bulalim Mutaalim Itu Kurang Lagi Ketika Di kamar Mandi Ketika Tidur Tiduran Mungkin Disampaikan Apa Itu Tidak Mengurangi Hikmah Kita Dalam Menurut Ilmu Keutamaan Kita Ya Sebenarnya Referensi Referensi Yang Bisa Digunakan Untuk Mencari Itu Banyak Ya Saya Kira Dunia Daring Kita Dunia Maya Kita Menyediakan Berbagai Macam Itu PDF Ada Bulalim Mutaalim Itu Nampaknya Berserakan Itu Tinggal Di download Banyak Banyak Saya Dulu download Itu Total Halaman 111 Kalau Yang PDF Jadi Tidak Beli Jadi Bisa Di download Begitu Mas Irwan Oke Untuk Pemirsa Di rumah Jangan lupa Tetap Stay Tune Bersama Kita Di Fanspec LTNNU Lumajang Setiap Harinya Oke Untuk Penanya Pertama Ini Cahifan Dari Buya Akun Facebook Buya Komrin Bertanya Ustaz Ilmu Laduni Itu Seperti Apa Dan Bagaimana Cara Mendapatkannya Monggo Mungkin Bisa Dijawab Baik Tadi Memang Tidak Banyak Dibahas Yang Dari Imam Ghazali Terutama Yang Kedua Ilmu Khuduri Dan Ilmu Khusuli Imam Ghazali Menyebut Di Dalam Banyak Referensi Salah Satunya Itu Khuduri Dan Khusuli Tadi Kan Ada Syariat Ada Akliat Ada Ilmu Fardu'ain Ada Ilmu Fardu'ifaya Ada Juga Itu Ilmu Khuduri Dan Khusuli Khuduri Itu Adalah Yang Bersifat Serta Merta Intuitif Dan Kadang Suprarasional Semacam Mukha Syafah Bagi Orang Rasionalitasnya Tinggi Dan Mengesampingkan Aspek Irfani Ini Aspek Dimensi Intuisi Dan Suprarasional Ini Ya Pasti Tak Akan Percayain Itu Itulah Bedanya Filsafat Islam Dengan Filsafat Barat Di Dalam Banyak Jirus Khususus Salah Satu Yang Menyebabkan Itu Berbeda Misalnya Soal Aksidental Dan Esensial Tentang Jasad Dan Ruh Manusia Itu Sangat Berbeda Maksud Saya Ada Ilmu Itu Yang Bersifat Langsung Dan Serta Mertayang Yang Ada sebagai ilmu kuduri, ada yang ilmu itu sifatnya khusuli ya tidak langsung rasionalitas, dia butuh berpikir dan lain-lain nah pertanyaannya sekarang bagaimana cara memperoleh itu bagaimana cara memperoleh kuduri jadi laduni itu sudah sedikit tapi yang perlu dicatat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu berfirman jadi sebenarnya jalan-jalan menuju ke sana itu jalannya banyak tapi pada prinsipnya dari tiga model yang biasa berlaku di dalam ilmu pengetahuan Islam Bayani Burhani dan Irfani jalan-jalan itu biasanya diperoleh oleh teman-teman dalam banyak diskursus itu dari jalan Irfani ya kan jadi jalan Irfani atau jalan intuisi yang itu bersifat muka syafah banyak itu banyak terjadi memang kita sering kali tahu itu jadab ya jadi misalnya anak kiai itu tak pernah ngaji di mana-mana tak pernah mondok tiba-tiba halim sekali ya kalau Allah sudah menghendaki dia jadi tahu ya siapa bisa rasionalitas kita pasti berpikir ini apa ya kan rasionalitas kita berpikir sebenarnya rasionalitas kita juga bisa menjawab itu adalah ganjaran yang diberikan oleh Allah kepada anak orang yang mengajarkan ilmunya kepada ribuan orang jadi anaknya gak pernah dididik itu karena sibuk mendidik sekian santri yang ribuan itu kemudian Allah memberikan imbanan karena banyak sekali banyak sekali jadi pengetahuan itu yang bisa didapat manusia itu dengan cara tadi saya sebut metode Irvani kira-kira begitu Mas Irvani oke memang saya senang ya senang ini karena kan keutamaan-keutamaan bulan Ramadan ini kan kalau katanya Busbaha ini kan mirip jadi kalau yang muda-muda kayak kita ini Mas Irvani kalau salah itu nanti biar dibenarkan oleh yang senior-senior yang sepuh-sepuh yang surya-surya jadi yang penting kita menyampaikan setahunya kemudian berdasarkan dasar-dasar yang mutamal jadi nanti soal salah dan benar biar diurus para kiai oke terima kasih Cahai Hwan sudah terjawab pertanyaan dari Bu Yahomrin tadi tentang ilmu Laduni memang kalau membicarakan tentang Irvani-Irvani Irvani-Irvan gitu ya Cahai Hwan memang luar biasa sekali gitu ya namun untuk akhir-akhir ini seperti tadi banyak putranya kiai yang jadab-jadab tiba-tiba tidak dimondokkan tiba-tiba mendapat istimewaan mungkin itu bisa dari Barokasang kiai ngajar-ngajar seperti memberikan ngajar kepada santri-santrinya gitu ya Cahai Hwan namun di akhir-akhir ini banyak yang bukan keturunan kiai itu juga jadab-jadab juga cuma gak ada faedahnya juga gitu ya gak ada keistimewaannya sama sekali ya mungkin pemirsa di rumah ingin bertanya monggo bisa komentar di bawah kolom komentar kita tetap stay tune sampai akhir sampai selesai supaya bisa terjawab apa yang ditanyakan saya bacakan dulu untuk penanya-penanya kita penanya selanjutnya dari Alivia akun Facebook Alivia Ningrum Cahai Hwan bagaimana cara kita menghormati ilmu itu sendiri diri kita yang mencari ilmu dan guru yang pemberi ilmu mohon penjelasannya Cahai Hwan saya ulangi bagaimana cara kita menghormati ilmu cara kita menghormati diri kita yang mencari ilmu dan menghormati guru sebagai sang pemberi ilmu monggo Cahai Hwan Cahai Hwan mungkin ya soalnya terima kasih monggo ya sudah ya ya jadi begini apa sebenarnya buahnya orang yang ini didengar suara ini ya bisa didengar begini resiko online harus saling cek jadi apa buahnya sebenarnya ini sama juga dengan menjaga ilmu jadi Kehasim Ash'ari di dalam kitab itu menyebutkan begini waghayatul ilmi al'amalubihi ya ilmu itu yang diamalkan yang tidak diamalkan itu jadi kumpulan pengetahuan li'annahu samaratuhu ya kan karena amal itu adalah buahnya wa fa'idatul umrih dan fa'idahnya umur wa zadul akhirah ini fa man zofarubihi sa'id wa man fatahu khusir jadi katanya Kehasim Ash'ari itu orang yang mencari ilmu ya puncaknya itu adalah al'amalubihi mengerjakan mengerjakan yang diketahui itu loh ini tak sederhana ini banyak orang pintar tapi tak bisa mengerjakan karena pengetahuan itu bisa didapat dari mana-mana tapi mengerjakan apa yang diketahui itu itu pekerjaan yang berbeda karenanya katanya Kehasim Ash'ari dalam kitab itu disebutkan ya wawayatul ilmi al'amalubihi dan puncaknya itu ya ilmu itu adalah al'amal mengerjakan yi'annahu samaratuhu karena karena mengerjakan itu adalah buahnya wawayatul umrih dan faidahnya untuk umrih faman dhafarubihi sa'idun waman fatahu khasir dan yang mendapatkan itu ya mengerjakan itu ya akan senang dan kalau tidak mengerjakan ya akan menjadi merugi begitu saja nah soal bagaimana cara menghormati guru ini contoh contoh yang luar biasa adab yang luar biasa itu banyak ditunjukkan oleh guru-guru kita guru-guru Kiai-Kiai kita saya pernah diceritai teman saya pernah diceritai Ustadz Masut Ketua BCNO Ketua BCNO waktu kami jalan-jalan ke Jombang ke Teguireng beliau di jalan itu cerita Ketua BCNO kita ini Gus Masut itu kan Alumni Sokerjo Almarhum Kiai Fawak itu kan Kiai dengan santri yang cukup banyak ribuan kemudian di situ Bondo sendiri sangat dihormati ini contoh yang paling sederhana kemudian Ustadz Masut itu cerita begini kami waktu itu dalam satu mobil dulu Kiai Fawak itu kalau Ketua BCNO itu duduk di bawah duduk-duduk kayak orang duduk santai kayak bukan Kiai besar yang punya ribuan santri itu itu teman-teman nanya kenapa begitu bisa begitu ya iya Wang Kihasim Ash'ari itu gurunya Kihasim Ash'ari itu gurunya Kiai As'ad Samsul Arifin Kiai As'ad Samsul Arifin itu muridnya Kiai As'ad Samsul Arifin itu berarti menghormati gurunya sekalipun di tempat asalnya itu sudah luar biasa kan kita sebagaimana mafhum dan masyur sekali tapi kalau ketemu dengan gurunya itu bisa ya kayak kita santri-santri itu paling sering tahu begini Kiainya itu telpon saat kita tidur-tiduran itu bisa duduk dari di telpon Kiai tidur-tiduran itu menjadi duduk dan sambil mangguk-manggu kayak ada di depan kita itu hal yang paling sederhana yang selain itu tentu banyak tidak bisa kita sebutkan rinci dengan keterbatasan waktu yang yang tersedia saya kira itu mas Irfan contoh-contoh yang begitu itu banyak sekali banyak sekali contoh-contoh dari ulama yang sudah barang pasti dan itu dipraktikan dalam kehidupan sehari-hari untuk selanjutnya Caiwan ini ada pertanyaan dari akun Facebook Rio Efrahman tanya Pak Giai kira-kira ini cocok sekali pertanyaannya untuk kaum akademis pelajar khususnya anak-anak kuliah gitu ya tanya Pak Giai kira-kira hukumnya belajar dari buku bajakan apa Pak Giai kalau belajar dari kitab bajakan atau PDF memsafiki pasti beliau sudah ikhlas bagaimana kalau dari buku-buku yang hadir belakangan ini dan ditulis dosen atau akademisi belakangan ini makasih Pak Giai mungkin bisa dijawab Bisa diulang tadi putus-putus oh ya oh naaf ini pertanyaannya tanya Pak Giai kira-kira hukum belajar dari buku bajakan apa Pak Giai kalau belajar dari kitab bajakan atau PDF Imam Syafiq isih pasti beliau sudah ikhlas bagaimana kalau dari buku-buku yang hadir belakangan ini dan ditulis dosen atau akademisi belakangan ini makasih Pak Giai hukumnya belajar dari buku bajakan baik mas Rio Febrian Nur Rahman jadi sebenarnya bukan soal Imam Syafiq dan dosen hari ini ya Imam Syafiq dan dosen hari ini saya kira mahalus syahidnya itu tidak di situ tapi membajaknya itu pertama karena itu punya hak kekayaan intelektual dan itu harus dihargai apalagi diatur oleh regulasi maka hukum membajak juga dosa sebagaimana hukum melakukan plagiasi jadi begini karya seseorang itu di Indonesia karya seseorang itu itu dapat diusulkan kepada negara di kementerian agama itu ada melalui hak kekayaan intelektual diusulkan karya kita itu untuk diakui sebagai itu itu di kementerian agama saya kira di kementerian yang lain juga sama atau percetakan penerbit yang mencetak bukunya ya itu nanti si penulis kemudian penerbit itu mendapatkan dari hasil penjualan juri payah yang begitu untuk menyebarkan ilmu laku tiba-tiba ada yang ada yang apa membajak dan dikopi kemudian ya kata kuncinya menurut saya dibajakannya ya pertama membajak itu ya pasti hukumnya tidak boleh ya membajak itu berarti melanggar aturan dan melanggar hak kekayaan intelektual karena sudah pasti yang namanya bajakan itu tanpa seizin kalau seizin kan bukan bajakan ya itu pertama yang kedua Imam Shafi'i dan Imam dosen-dosen hari ini ya tentu tak ada bedanya kalau kata kuncinya ridho ya selama itu ridho dan open untuk siapapun terbuka untuk siapapun karena hari ini ilmu pengetahuan itu kan disuntik atau kalau katanya orang Madura eh total jadi tinggal bagaimana usaha kita untuk mendapatkan itu jadi jurnal-jurnal pdf-pdf online dan memang ya kalau sudah di online-kan begitu ya sudah otomatis itu menjadi milik publik dan bukan privasi siapapun boleh membaca itu kira-kira begitu Mas Hirvan oke untuk pemirsa di rumah yang sudah berkomentar dan bertanya mohon maaf karena waktunya sudah lumayan hampir buka puasa ya tentunya ini pertanyaan terakhir mungkin bisa dijawab dengan singkat Caiwan dari akun Mas Beram Assalamualaikum apakah dibolehkan debat dengan orang tua yang keras kepala karena orang tua menjengolahkan hingga kuliah hingga dapat ilmu banyak giliran diingatkan malah mencaci maki terima kasih mungkin ini si penanya ada masalah pribadi mungkin jadi begini orang tua jadi bisa bayangkan ridho Allah itu fi ridho walidain wa suhtullah itu fi suhtil walidain jadi ridho nya Allah itu ya ridho nya orang tua orang tua ridho ya Allah juga ridho tapi suhtullah itu ya suhtil walidain jadi saya lebih suka menyebut itu bukan mujadalah bukan bukan mujadalah bukan berdebat kadang itu soal seni komunikasi anak-anak KPI ini mesti tahu ini jadi itu soal seni komunikasi kadang kita usaha untuk melakukan itu tentu kalau kita pun tidak sama dengan orang tua itu jangan kita tampakkan di hadapan orang tua sebagaimana kita tidak sama dengan para guru-guru sekalipun kita tidak sama itu jangan pula ditampakkan di depan caranya yang harus selalu di uji coba trial and error misalnya ngomong kok pagi-pagi dengan orang tua ya pasti sambil marah-marah orang tua sibuk mau ke tegel ya sibuk mau ke capek-capeknya ya sibuk coba diganti waktunya trial and error jadi kalau di penelitian itu yang mirip-mirip dengan triangulasi dicoba di jam sekian tidak bisa coba sekian atau cari orang yang berpengaruh jadi itu saya kira soal teknik dan soal cara ya cacimaki dan tidak itu soal teknik dan cara dan sebisa mungkin memang menghindari bermujadalah dengan orang tua ya kira-kira begitu hadisnya adalah itu itu berat juga terima kasih kita ikhwan intinya dari mas Brown ridul ridul kulidain mungkin jaiwan bisa diberikan pertanyaan untuk pemirsa di rumah baik-baik tadi saya menyampaikan ada pendapatnya Imam Shafi'i pendapat sorry-sorry pendapatnya Imam Al-Ghazali soal klasifikasi ilmu pengetahuan sebutkan satu saja klasifikasi ilmu pengetahuan ilmu itu menurut Imam Ghazali satu saja terima kasih cahuan mungkin bisa ditutup dulu untuk orang ini baik closing ya jadi begini sebenarnya sebaik-baik ilmu itu itu harus diimbangi dengan ahlak dan ahlak itu adalah barometer keberhasilan ilmu pengetahuan jadi Imam Shafi'i menyebut kalau ilmu itu tanpa ahlak itu seperti ibu yang kehilangan anak satu-satunya atau Imam-Imam yang lain menyebut bahwa ilmu itu seperti tepung dan ahlak itu seperti garam jadi kalau ilmu itu tepung garam itu ahlaknya ya tepung tanpa garam itu itu menjadi hambar begitu pula ilmu ilmu tanpa ahlak itu artinya al-akhlak bahkan harus bersinergi antara ilmu dengan ahlak kira-kira itu karena keseimbangan itu penting semua keseimbangan itu diatur dan memang sudah ada dasar-dasar terima kasih kira-kira itu terima kasih Caihwan untuk kesempatannya mengasih ilmu pada sore hari ini lupa pertanyaannya tadi yaitu sebutkan ilmu menurut Imam Gozali satu saja menurut yang diterahkan oleh Caihwan tadi mungkin cukup sekian dari kami dari pengurus cabang LTNNU Kabupaten Lumajang jangan lupa untuk pemirsa di rumah tetap stay tune setiap hari selama bulan Ramadan di Finspec LTNNU Lumajang dan dapatkan hadiah menarik setiap harinya terima kasih mungkin ini saja saya Irfanin Rafiq mohon undur diri Wallahulmawfiq illa akwami tariq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi